Halo Kupi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gavi. Nah teman-teman, sekarang kita berada di sebuah lokasi di Colomadu teman-teman. Dan kita berada di farm-nya Alan Brock. Nah, langsung kita masuk ketemu ya dengan orangnya. Assalamualaikum. Ya, inilah yang namanya Alan Brock. Sama momeng, Pak. Iya, siap. Inilah yang kita sebut breeder sejati. Karena bisa breeding hewan piaraan. Sekalian, itu breeding sendiri. Sejati-jati hasilnya. Selamat ya, buah hati yang pertama. Siap terus, siap. Sekarang kita mau melihat farm-nya. Mari, mari. Sambil nanti kita tanya-tanya ya. Siap, ayo masuk. Tempatnya dikembang. Nah, ini spaunya bisa dibilang semi-outdoor ya. Jadi ada sinar matahari masuk. Bundara langsung masuk. Jadi, wah, kelihatan tank-nya itu ada bias-bias hijaunya. Lumutnya tuh, bu. Nah, inilah yang menyebabkan justru ikan-ikan di sini itu sehat-sehat ya. Karena outdoor di sini, semi-outdoor berarti ada kehidupan tumbuhan di sini. Coba dilihat di sini. Ini namanya tanam mana, Bang? Itu frogbeet. Frogbeet. Cuman gargi kecilnya. Wah, jadi inilah ya yang menyebabkan ikan-ikan di sini sehat-sehat. Karena ada ekosistem mikro ya. Sehingga kehidupan berjalan dengan baik. Nah, Bro, sekarang saya mau tanya. Kan kamu ini udah lama banget ini bergelut dengan ikan gapi. Tepatnya tahun berapa? Dulu. Saya 2008 awalannya. 2008 teman-teman. 2008 udah main gapi. Mungkin saya waktu itu pasti main burung ini. Apa itu? Nah, pada waktu ketemu dengan ikan gapi, ada ceritanya nggak? Kok bisa? Kemudian bisa main ikan gapi. Ceritanya waktu itu gimana? 2008 itu saya memang suka sama ikan sama piaraan. Nah, terus habis itu mulailah saya main ke reptil ternyata. Nah, jadi ikan itu cuma buat selingan, Pak. Oh. Nah, terus ya namanya Roda itu berputar ya. Pernah, ke reptil ternyata saya tuh memiliki banyak reptil. Nah, reptilnya itu apa saja jenisnya? Saya cuma piara keko sama ular. Wah, ular teman-teman. Ngeri-ngeri. Ularnya jadi sama ya? Saya cuma korsteak. Nggak mudeng nggak ya? Korsteak, ular jagung. Itu asli dari Amerika. Yang putih itu ya? Albino itu? Albino semua. Bungnya-bungnya saya. Nah, dulu itu saya ada mungkin sekitar 200 anekor. Mantap. 200 anekor teman-teman. Dulu. Iya, dulu. Nah, tapi memang Roda itu kan berputar ya. Ternyata memang dapat musibah itu habis semua saya. Sisa cuma nggak sampai 2 ekor. Oh, berarti reptil pun juga ada penyakitnya? Ada. Apa? Bete-nya virus, jamur? Sepertinya sih virus. Kena semua. Langsung itu berdua. Terus, akhirnya gimana? Akhirnya, pelarian saya main ke UPI tahun 2011-2012. Terus, cuma buat obat depresi saya. Oh, gitu. Nah, terlihatlah setelah dari UPI. Terus, saya jadi berkah buat yang lain juga. Mantap. Itu, akhirnya saya terbentuk ini dari 2012. Saya mulai, eh, 2011. Saya mulai fokus ketemu pertama kali itu belikan dari Facebooknya itu Mame Zatik. Sekarang masih aktif ya? Masih, itu dari Kaskus. Oh, iya, iya. Awalan itu. Dari kota mana itu? Mame Zatik, di Jakarta ya. Hmm, mahal. Jenis apa waktu itu yang dibeli pertama kali? Apa ya? Metal Red List. Metal Red List? Metal Red List. Awalan pertama kali. Iya, tapi waktu itu belum musimnya Gilda ya? Masih halmon ya? Halmon. Halmon, terus dari Korea Blacktail, Jaman Trus, Flyertail, kayak gitu. Oh, iya, iya. Jadi, waktu itu akhirnya jadi enjoy ya? Dari Raptill, kemudian kenal Gaby, eh, kok enjoy? Dan kemudian, aslinya juga lumayan dari ikan Gaby. Amin. Nah, sekarang kita lanjut review rak yang ada di sini. Nah, saya jadi kaget begitu sampai di sini, kok ada tank kecil-kecil? Ini ukurannya berapa yang bisa ada, yang kecil-kecilnya? Itu paling dari berapa ya? Itu saya... 15-an ya? Tingginya 15. 15 x 15, kebelakangnya sekitar 30. 30. Nah, alasannya apa? Kok tank Gaby-nya kecil-kecil? Pertama, waktu dulu kan saya di Salatiga, waktunya, suhunya dingin. Kalau akuariumnya, saya main akuarium gede, dengan volume air yang besar, airnya nanti tambah dingin. Iya. Kita masuk di sana, waktu itu maksimal 23. Hmm, wissss. Dingin ya? Dingin banget. Nah, akhirnya saya main ke tank-kependek, tank kecil. Dan akhirnya sekalian buat laboratorio, buat crossing-crossing. Mantap. Jadi, Alan Brock ini hobi crossing-crossing, teman-teman. Dan ada hasil-hasil ikan baru yang hadir dari sini. Nah, kira-kira saya ingatkan kamu, jenis apa yang pernah kamu bikin? Pertama kali itu saya buat Blue Sky Swallow Ribbon. Wiss, Blue Sky Swallow Ribbon. Awal, wissss. Terus saya buat, sayangnya nggak selesai ya, Triple Sword. Oh, you push? Triple Sword. Triple Sword. Tapi, bisa ini, Bang? Jika-jikanya? Wah, mantap. Triple Sword, tapi akhirnya nggak selesai. Wah, kalau selesai nanti kita bikinin kelas baru. Triple Sword. Jadi, Trisula. Iya, karena dulu bilangnya Trisula. Wah, yos. Nah, ikan-ikan di sini, itu untuk makanan sehari-harinya apa? Misalnya, Otohime itu 4 kali sehari. 4 kali sehari, wah ini? Iya. Otohime, ukuran B1 ya? Iya. Nah, B1 ini kalau kita pakai, itu dari remaja sampai dewasa bisa ya. Nah, kemudian untuk pakan hidupnya pakai apa? Cuma artemia saja. Artemia saja. Jadi, nggak pakai moina atau apa itu nggak ya? Nggak, artemia saja. Kayak yang steril. Oh, iya. Bisa gitu. Kalau sudah hafok. Nah, makanya di sini ikannya sehat-sehat semua. Jadi, di samping semi-odor, ya. Ikan-ikan di sini itu makanannya terjamin, teman-teman. Jadi, pakai artemia, jadi nggak ada parasit alami. Ini, dari alam ya, dan juga Otohime. Nah, kalau misalkan, ini kan untuk proses diding-deding ya. Nah, untuk proses ngebrali apa gimana ini? Untuk proses, kalau di tempat itu kan kamar BPJS. Ini, saya pakai solitar cutang sama mikrosus saya ini. Mantap. Ini namanya apa ini? Topless apa-apa? Itu, wadah sambal. Wadah sambal yang dilubang-lubangin, teman-teman. Rata, dari sisi sampai bawahnya itu dilubangin semua. Nah, aplikasinya ini, teman-teman. Coba ini. Ini, teman-teman. Ini baru saja ngebrali nih. Dan anaknya sudah keluar semua. Mantap. Nah, jadi bisa dicantai ya, teman-teman. Tidak perlu besar-besar co-breedingnya. Jadi, kecil saja. Yang penting, budayanya bisa keluar. Dari bawah maupun sisi samping. Mantap ya. Dan, ya. Alan Brock ini, dulu kan awalnya memang main reptil. Dan ternyata, sampai saat ini reptilnya masih ada ya. Baik yang berupa ular maupun keko. Nah, sekarang kita lihat ya. Koleksi reptilnya langsung ya ke kamarnya. Jadi, di sini kamarnya banyak banget, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke ruang reptil. Nah, di sini ada, ini topless apa apa istilahnya? Tupperware. Tupperware. Nah, ini tupperware-nya isinya per pasang atau per satu? Per ekor. Per ekor. Nah, ini fungsinya apa tupperware yang di sini? Cuma buat wadah-daging ko. Jadi, buat mendata semuanya sih. Di sini ada nama-namanya semua. Kawinnya sama apa. Buat? Nah, terus kalau misalnya kita lihat di atasnya. Ini nelornya kapan aja? Wah. Semuanya ada datanya. Mantap sekali. Jadi, tercatat rapi, teman-teman. Jadi, tanggal akhirnya ada ya umurnya dia? Oh, yang penting dia nelornya kapan saja dan kawinnya sama siapa saja ya? Iya. Nah, ini jadi jandanya siapa tahu ini? Halo. Kemudian, untuk yang bawah, sama ini? Ini pejantan semua. Wah, ini pejantan, teman-teman. Pejantan. Nah, ini contoh Giko ya. Ini sambil nggak apa ya? Boleh, boleh. Nah, Giko-nya ini jenis apa kalau seperti ini? Itu masih tangerine. Nah, yang pengen saya tanya kan gini. Giko betina ini dalam setahun bertelurnya berapa kali? Atau ada musimnya setahun sekali gitu? Iya, musim setahun sekali. Oh. Tapi, per tiga minggu dia nelor. Jadi, kita bilangnya itu kelas. Kelas satu, kelas dua. Kalau di Gaby itu kan batch satu, batch dua. Kalau ini main klats. Jadi, tiap klats itu nelor satu sampai dua. Per tiga minggu? Per tiga minggu. Dan itu bisa nafas semua? Belum tentu. Hmm. Nah, itu hobi-hobinya kita juga. Oh, gitu ya? Jadi, nunggu musim kawinnya dia itu mulai masuk sekitar umur 7-8 bulan. Hmm. Untuk musim kawin. Nah, tiap nelor tiap batch kita yang bisa patok ukur rata satu ekor kebina itu sama. Kadang ada yang dua, padahal saya pernah sampai 16. Ih, satu ekor? Satu ekor. Yang nelor itu berapa waktu ini? Semuanya nelor tentunya. Mantap. Nah, terus pada waktu mau bertelur, dia harus berapa kali-kali? Satu kali. Satu kali aja? Satu kali. Hmm. Oh, ya, teman-teman. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang stok ikan gabi yang di sini dan juga reptil yang nanti reptilnya akan kita ulas juga. Kalian bisa langsung via dengan nomor berapa? 08-56-400-523-95. Atau ini ya? Tentu. Nah, terus telur-telur yang sudah keluar atau yang sudah dikeluarkan oleh petina, kemudian dirami atau gimana? Masuk inkubator. Masuk inkubator mana? Sebelah sini. Mantap. Ini, teman-teman. Jadi, ini inkubator. Jadi, gunanya untuk menetaskan telur ya? Telur. Yang masa inkubasinya itu berapa? Untuk proses supaya akhirnya menetas. Jadi, alakan. Kalau yang sebelah sini saya kasih 60 hari. Dengan suhu 26 derajat. Kita main rekayasa genetik. Jadi, kita buat petina semua di sini. Jadi, dengan suhu berapa supaya nanti bisa jadi petina? Kisaran suhu berapa untuk jadi petina? 26-28. 26-28. Dan kalau lebih dari itu? 28-30 itu mix jadinya jadat petina. Kalau panjir jadatan saja misalkan? 30-32. Dan itu menetesnya 45 hari. Tapi cepat 15 hari. Tapi minatnya panas ya? Jadatnya. Iya. Nah, cuman kadang bisa dapat petina. Cuman saya ingin habis itu petina nggak bisa kawin. Kayak itu, loh. Akhirnya mandil ya? Iya. Nah, terus ini kan inkubator. Nah, untuk yang sudah menetes yang mana? Itu di bawah masih ada ini. Ini saya ambilkan apa ya? Boleh. Ini contoh anak-an hasil inkubator. Sudah menetes. Umur berapa ini kira-kira? Itu lahirnya tanggal? 25 Agustus. Iya. Belum satu minggu ini umurnya. Masih kecil. Nah, kalau seperti ini, makanannya apa? Masih bayi? Itu jadat yang paling kecil. Jadi, makanannya cuma ke ukuran kepalanya. Suara ukuran kepalanya. Sehari berapa kali? Sehari satu. Satu ekor? Satu ekor. Kalau yang gede, bukan? Kalau yang gede, digaris sekali. 6 ekor. Yang gede? Carinya? Iya, 6 ekor langsung. Nah, terus di samping Geko, itu ada lagi ular, teman-teman. Nah, jenis ularnya apa ini? Di sini. Ini saya korsnip. Ini snow. Snow, ya? Jadi putih ya? Oh, nanti loncar nggak nih? Enggak. Paling lari, Wak. Wih, cantik ya. Ini umurnya sudah 6 tahun saya biara. Ini berarti jantan apa petina? Petina. Ini sudah maksimal kira-kira? Belum. Belum? Maksimal 1,8. Cantal. Nah, ini jenis ilar. Wih, sudah ada anaknya, teman-teman. Ini baru umur sekitar 7 bulan. Wih, ini ganti kulit ya? Iya. Sudah berapa kali, kan, Tegul? Wah, nggak ngitung, Pak. Oke, teman-teman. Itu tadi review kita tentang Gapi serta reptil di tempatnya Alan Brok. Sampai jumpa lagi dan salam ngebrok! Brok! 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 BRO! Terima kasih.